I'm on the floor yah it's not having there mom you just hadn't specfed I can't even hang out but the queer man is already gone pię-die-sandenix i'm on to know we don't often socialize okay, I have no good you're so sensibility not so contemporary why, Dim? lo ngomong dong lo kenapa ya kalau lo nggak ngomong ya gue nggak tahu apa-apa lo cemburu gua apaan sih lo Vy lo paling bisa ya lo bolak-balik kenyataannya lo yang nelfonin dia mulu siapa yang nelfonin dia lagi hamil ya gue nggak tahu kenapa lo cemburu eh gue tuh sama Bella tuh cuman mantap ya lo ngomong aja sama dia mau berdua bikin lagu gigi lo masukin aja pb sekalian siapa yang memasukin gini eh dimas lu apa sih yaudahlah enak ribet-ribet gua minta maaf iya 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 buatlah TV ih Nora lu kayak kecil banget sih keadaannya malah jadi nggak kondusif jadi kayak kayak nggak saling kenal gitu kayak orang bukan bukan teman-teman awalnya gue cuma mau diem aja udahlah nggak usah diribetin nanti juga gue masuk lagi gitu ya muncul Rafi so tahu gitu kayak apa sih deh gitu kayak men ngapain sih lo gitu kalau lu emang bener-bener punya hubungan serius sama Bella nggak usah sama gua nggak usah keki gua udah nikah lu ngapain cemburu ya akhirnya gua milih buat cabut aja memang gua agak-agak emosi sih soalnya gue udah mulai kayak wah udah yang udah pesel gitu kan gue cabut aja lah kalau ade mau nikah mau nggak apa-apa ya blasing juga buat kita bagus cuma maksudnya belum ini loh dramanya Dimas sama Bella males kali kalau misalnya kayak gitu ntar manggung susah lagi kalau misalnya kan aku udah pernah bikin keputusan udah pernah bikin peraturan di BBB nggak boleh ada yang pacaran aku nggak pacaran Teh sumpah aku nggak tapi kayak gitu tapi kayak gitu ngapain tau tuh berdua males teh kayak gitu-gitu eh rekaman-rekaman nggak pernah dipromoin karena nggak enak gitu loh janji-janji sama sama fans di BBB kan kasihan juga karena kita udah keburu bilang nah ini juga salah satu wujud tanggung jawab aku sama terima kasih aku sama mereka kalau kita nggak bikin apa-apa kasihan juga masalahnya kalau misalnya yang bertanggung jawab cuma Teteh doang Teteh bikin project tapi anak-anak nggak ada yang bisa ngejalanin Teh buat apaan tapi please lah kalau aku sih aku bener-bener minta kalian tuh support juga sama ayam-ayam di pikiran aku support banget loh selama ini ada Bel juga ngomong doang tiap klik itu Bel mau manggung nggak bisa-bisa terus tapi pada kenyataannya emang nggak ada iya kan atau gini kalau misalnya emang cinta sama BBB masalah intern kalian selesain dulu ya betul gitu aku sama ade sih selalu bisa-bisa aja tapi kalau aku kan tau deh masih ada masalah intern antara Bella sama Rafi atau Bella sama Dimas Rafi sama Dimas drama-drama-drama di dalam drama kan iyalah ngapain kalau misalnya tuh semua udah beres kita mau jalan mau sampai ke ujung dunia mana juga gue berangkat deh lo tau lah gue nggak pernah ribet urusan kayak gitu-gitu pokoknya kalau dari aku kayak gitu ya aku capek deh kalau nungguin mereka aku duluan nggak apa-apa ya soalnya mau ada kerjaan lagi nanti kabarin aku ya akhirnya gimana ya aku juga nggak tahu jadinya gimana kalau kayak gini kayaknya harus lu deh beresin tuh dua cowok-cowok nggak mungkin kan BBB girls lagi ya udah dong aku nggak usah lama ya udah nggak marah-marah ya udah nggak marah-marah nggak marah-marah nanti kumpul lagi loh bye cabut cepet-cepet dari tengah pembicaraan yang lumayan serius itu sama sekali bukan gue sih gitu dan pemicu yang paling utama bikin gue pengen beneran cabut saat itu juga adalah Dimas tiba-tiba dia cabut duluan cuma gara-gara jelas it's not funny iya ayo mau di mana-mana panas Dimas ya ini berantem lagi ya Dimas mah gimana ya selesai udah ngambut deh pulang heeeeee Mas Dimas pulang pulang si Aima pulang juga pulang emang tadi kenapa ngomong gimana sama Dimas gak tahu dia sensi mas Antote gara-gara-garanya permasalahan telpon kayaknya sih permasalahan itu yang pertama Disanganya Ya aku kan gak tau sebenernya Bella sama Dimas Sebenernya ada apa juga aku kan gak tau Bella juga gak pernah cerita Lagi kita juga kan ya gak tau gitu Jadi disanganya aku Nelpon Bella, genit-genitin Bella lagi Padahal kan enggak, emang bener-bener Waktu itu kan telepon masalah ngasih Zam-zam dari si manajer aku Si Mira, yaudah telepon yang biasa Gara-garanya dia mulai sensi dari situ Terus ngerembet kemana-mana Katanya udah lah gak usah BBB dia gak setuju intinya Kalau kita mau mulai lagi Karena kita juga masalah internal aja Gini, berberes Padahal aku tadi minta maaf Dia maksudnya aku juga Aku gak mau cari ribet Aku bilang yaudah dim, sorry dim Lu jangan salah Dia malah, malah kayak gitu Malah pulang Aku bingung deh ini BBB jadi atau enggak Gue gak tau lah Tapi kalau gue pribadi sih Gue pengen banget Kita bisa jaga diri gak Kalau kita gabung lagi gitu Ya kan Jadi buat gue Kalau BBB emang mau gabung Dan Tehmeri punya rencana sama Raffi Ya jalanin aja Aku gak suka sih Aku bakal ngomongin ke Dimas Ya makanya kita liat aja lah Nanti anak-anaknya kayak gimana Kalau emang mereka semua bisa komit Bisa Kalau enggak Lupain aja lah Wajar sih Kayu bersikap seperti itu Tapi ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik lah Keributan selalu ada Eh pasti Tapi harus bisa diselesaikan Aku sih optimis Optimis karena Kita Kita Walaupun Secara internal Atau dari pekerjaan juga Adalah pasti problem-problem kecil ya Tapi karena kita Cinta dan sayangnya gede banget Insya Allah Bisa lah Gagal paham gue sama lo Lo ngapain sih kayak kemarin gitu Gue gak ngerti deh Kenapa jadi gue terus ya Loh Iya dong Lo konsisten dong Lo dateng kesana Bilang mau klarifikasi Pas jadi klarifikasi Lo tiba-tiba gak terima Mungkin lo jealous atau sesuatu Lo tau gak Gue ketemu lo aja males Kenapa Ya soalnya lo pasti Gue ada tau Lo mau konferen gue Lo mau salahin gue Lo gak dong Gue mau jelasin tolo Lo blame gue Atas yang bukan kesalahan gue You know Stay away from my private home Tuhan besar banget Wah Gokil sih nih Gaya ibu banget kan Tartan lu lucu-lucu Iya Mau lihat Nah Ini gue yang Aku yang Gak usah Pasti ada Dia pengen ngomong sesuatu Udah deh Aku aja yang angat Dek Gak usah lah Halo Let's dance together Let's party And turn up the last Pulang juga Pulang Emang tadi kenapa Ngomong gimana sama dia Gimana tau dia Desensi mas Anto Gara-garanya Permasalahan telpon Kayaknya sih Permasalahan itu yang pertama Disangganya Ya aku kan gak tau sebenarnya Bella sama Dimas Sebenarnya ada apa juga Aku kan gak tau Bella juga gak pernah cerita Lagian kita juga kan Ya gak tau gitu Jadi Disangganya aku Nelfon Bella Genit-genitin Bella lagi Padahal kan Enggak Emang bener-bener Waktu itu kan telpon Masalah ngasih zam zam Dari si manager aku Si Mira Yaudah telpon yang biasa Gara-gara dia mulai sensi dari situ Terus ngerembet kemana-mana Ngerembet katanya Udah lah gak usah Gak usah BBB Dia gak setuju intinya Kalau kita mau mulai lagi Karena kita juga Masalah internal aja Gini Beres Padahal aku tadi minta maaf Maksudnya aku juga Aku gak mau cari ribut Aku bilang Yaudah diem Sorry diem Lu jangan salah Dia malah Malah kayak gitu Malah pulang Cukup bingung deh ini BBB Jadi atau gak Gue gak tau lah Tapi kalau gue pribadi sih Gue pengen banget Kita bisa jaga diri gak Kalau kita gabung lagi gitu Ya kan Jadi buat gue Kalau BBB emang mau gabung Dan Tmeli punya rencana Sama Raffi Ya jalanin aja Aku gak suka sih Aku bakal ngomongin ke Dimas Ya makanya kita liat aja lah Nanti anak-anaknya kayak gimana Kalau emang mereka semua bisa komit Bisa Kalau enggak Lupain aja lah Wajar sih Kayu Bersikap seperti itu Tapi yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik lah Keributan selalu ada Eh pasti Lo tau lah Gue gak pernah ribet Terusan kayak gitu-gitu Pokoknya kalau dari aku kayak gitu Kayak aku capek deh Kalau nungguin mereka Aku duluan gak apa-apa ya Selalu mau ada kerjaan lagi Nanti kabarin aku ya Akhirnya Gimana Ya aku juga gak tau Jadi gimana Kalau kayak gini Be Kayaknya harus lo deh Beresin tuh dua cowok-cowok Yang mudah kan Baby-by-by girls lagi Ya udah dong Aku gak usah Gak marah-marah Aku gak susah Gak marah-marah Gak marah-marah Gak marah-marah Gak marah-marah Di tengah pembicaraan Yang lumayan serius Itu sama sekali Bukan gue sih Gitu dan Pemicu yang paling utama Bikin gue pengen beneran cabut Saat itu juga adalah Dimas Tiba-tiba dia cabut duluan Cuma gara-gara jealous It's not funny Iya Ayo di rumah Mana-mana Mana si Dimas ya Ini berantem lagi ya Dimas ma Gimana sih Selesai udah Ngambok dia pulang Heee Dimas pulang Pulang Si Ayo ma Pulang Pulang Tadi kenapa ngomong Gimana sama Dimas Gimana tau dia Tensi mas Anto Taya gara-gara nya Permasalahan telpon Kayaknya sih Permasalahan itu yang pertama Bisa gak nanya Kamu kan bisa ngomong baik-baik Bisa ngomong yang lain Gitu sih Aduh Ngomongin ketika sini Eh Gitu ya dibandingin Mulu nih tadi Tadi Tidak tau lah Aku cure Bukan gara-gara ini Dan itu Pokoknya Itu dong Cowok-cowok Iya Dia lanjut Dia lanjut Dia lanjut Dia lanjut Ya kalo dia suka sama Bella Yang ngapain cemburu Kau gua Lu ngomong dong Lu kenapa ya Kalo lu gak ngomong ya Gue gak tau apa-apa Lo cemburu Apaan sih Lu Vick Lu paling bisa ya Lu bolak-balik Kenyatannya Lu yang nelfonin Dia mulu Siapa yang nelfonin Bini lu lagi hamil Ya gue gak tau Kenapaan lu Lu kenapa lu cemburu Eh gak Lu emang sama Bella Ada apa Lu ada aturannya Lu sama Bella Ya kan juga paling bisa Dari dulu tuh Lu emang gue Enak-enak lu egois Eh Gue tuh sama Bella tuh Cuman mantan Kalau atur aja BBB yang lo mau Sama Melly Ya Lu ngomong aja sama dia Lu mau berdua Bikin lagu Gigi lo masukin aja BBB sekalian Siapa yang mau masukin gigi sih Eh Dimas Lu apaan sih Yaudahlah Sampai jumpa